Halo Bang Bro, jumpa lagi bersama saya di Koginara Channel Untuk video kali ini saya tidak akan memberikan sebuah tutorial ya Bang Bro Namun disini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan apabila akwarium kita terdapat mesin aerator atau pompa udaranya Namun sebelum kita masuk ke penjelasannya, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe ya Bang Bro Agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten seperti ini Dan untuk yang sudah subscribe selama ini dan terus menonton channel saya, saya ucapkan terima kasih Oke Bang Bro, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya Bang Bro Tentang bagaimana kelebihan dan kekurangan dari sebuah mesin aerator atau pompa udara Pertama-tama kita bahas dulu mulai dari kelebihan mesin aerator atau pompa udara ini ya Bang Bro Untuk kelebihan yang pertama yaitu sebagai penambah kadar oksigen di dalam akwarium Jadi kebutuhan oksigen ikan yang berada di dalam akwarium akan terpenuhi dengan baik Sehingga ikan-ikan yang berada di dalam akwarium ini akan tampak lebih sehat dan segar Untuk kelebihan yang kedua yaitu mempercantik tampilan di dalam akwarium Tampilan di akwarium kita akan tampak lebih menarik apabila di dalamnya terdapat gelombong-gelombong udara yang berterbangan seperti ini Apalagi kalau lampu akwariumnya kita nyalakan Background yang berada di belakang akwarium akan terlihat bergerak atau hidup seakan-akan kita berada di dalam air laut Dan tak jarang pula ikan-ikan yang ada di dalam akwarium seringkali bermain mengikuti aliran gelombong udara yang dikeluarkan oleh batu aerator ini ya Bang Bro Karena gelombong udara yang menuju ke atas akan menimbulkan arus sehingga ikan-ikan yang berada di dalam akwarium akan berenang melawan arus seperti ini ya Bang Bro Seakan-akan mereka bermain di habitat aslinya Untuk kelebihan yang ketiga yaitu mesin aerator ini dapat membantu membersihkan kotoran yang ada di dalam akwarium kita Pasti para Bang Bro bertanya-tanya kenapa mesin aerator dapat membantu membersihkan kotoran yang berada di dalam akwarium Di sini saya akan jelaskan dulu ya Bang Bro Batu-batu aerator yang kita tempatkan di dalam akwarium ini akan otomatis mengeluarkan gelombong-gelombong udara yang menuju ke atas permukaan air Jadi secara otomatis gelombong-gelombong yang menuju ke atas ini akan menimbulkan arus yang lumayan kencang Arus inilah yang nanti bekerja membantu membersihkan kotoran-kotoran yang berada di dalam akwarium Jadi apabila akwarium kita memiliki arus maka kotoran-kotoran ikan yang dikeluarkan akan langsung mengikuti arus yang ada di dalam akwarium ya Bang Bro Dan lama-kelamaan kotoran ikan yang mengikuti arus itu nanti akan disedot oleh pompa air yang berada di dalam akwarium kita Dan di sini akan saya tunjukkan cara kerjanya Bang Bro Di sini terlihat kotorannya peterbangan seperti ini ya Bang Bro Dan kotoran-kotoran itu akan terbang mengikuti arus dan lama-kelamaan akan disedot oleh pompa air kita Setelah disedot oleh pompa air maka akan disaring oleh filtrasi yang ada di dalam fox filter ya Bang Bro Jadi kotoran-kotorannya itu nanti akan tersaring oleh filter yang ada di dalam akwarium kita Dengan begitu akwarium kita akan selalu terlihat bersih Itulah tadi menurut saya kelebihan-kelebihan yang apabila akwarium kita kita pasang mesin aerator atau pompa udara seperti ini Dan sekarang kita bahas kekurangannya ya Bang Bro Untuk kekurangan yang pertama dari mesin aerator atau pompa udara ini yaitu menimbulkan suara yang lumayan berisik Jadi apabila kita nyalakan mesin aerator ini secara otomatis mesin ini akan mengeluarkan bunyi secara terus-menerus ya Bang Bro Bunyi yang dikeluarkan oleh mesin aerator ini terkadang memang mengganggu ya Bang Bro Apalagi kalau akwarium kita berada di dalam ruangan seperti ini Kurang lebih seperti itu ya Bang Bro suara yang ditimbulkan oleh mesin aerator ini Untuk kekurangan kedua yaitu Air di dalam akwarium kita lama-kelamaan akan menyusut atau berkurang secara perlahan Kenapa bisa seperti itu? Karena gelembung-gelembung udara yang meletus di atas permukaan air itu nanti akan membuat percikan air kecil seperti ini ya Bang Bro Jadi percikan air seperti ini akan menempel ke lampu, ke dinding kaca, bahkan bisa langsung keluar akwarium Maka dari itu air di dalam akwarium kita bisa berkurang sedikit demi sedikit ya Bang Bro Apabila kita memakai mesin aerator seperti ini Kurang lebih seperti ini ya Bang Bro apabila percikan airnya menempel ke lampu dan juga ke dinding kaca Kalau dibiarkan seperti itu pasti lama-kelamaan air di dalam akwarium kita akan berkurang sedikit demi sedikit Lanjut untuk kekurangan yang ketiga yaitu kita harus merogoh kocek kita lebih dalam lagi ya Bang Bro Karena biasanya apabila kita memasang mesin aerator ini pasti kita nyalakan 24 jam non-stop ya Bang Bro Jadi kita harus merogoh kocek lebih dalam lagi untuk membayar biaya tagihan listrik setiap bulannya Meskipun daya listrik dari mesin aerator ini tergolong rendah atau kecil dan biasanya di bawah 10 Watt ya Bang Bro Pasti kita tetap harus membayar tagihan listrik setiap bulannya Jadi kurang lebih seperti itulah ya Bang Bro kekurangan dari mesin aerator ini yang saya pahami selama ini Dan apabila kita tarik kesimpulan dari kelebihan dan kekurangan yang saya jelaskan tadi Pasti akan timbul pertanyaan seperti berikut Apakah mesin aerator di dalam akwarium itu penting? Jawabannya yaitu tergantung isi ikan yang ada di dalam akwarium kita ya Bang Bro Karena ada jenis atau gelungan ikan yang memang membutuhkan oksigen yang cukup banyak Jadi kita harus memerlukan mesin aerator seperti ini Untuk menambah kadar oksigen di dalam akwarium kita Namun juga banyak golongan-golongan ikan kecil-kecil yang tidak memerlukan oksigen terlalu banyak ya Bang Bro Contohnya seperti ikan-ikan aquascape Jadi kurang lebih seperti itu ya Bang Bro Penjelasan saya mengenai kelebihan dan dikurangan mesin aerator ini Dan apabila ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar ya Bang Bro Sekian dulu video saya kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video saya ke teman-teman kalian Agar channel saya bisa lebih berkembang lagi Sekali lagi terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax